Pemkap Banyuwangi menggelar Bursa Inovasi Desa Kamis 22 November 2018 di Hotel Aston Banyuwangi. Dalam acara tersebut sedikitnya ada 78 inovasi desa dari 170 desa yang dibursakan. Mulai dari inovasi peningkatan nilai jual di bidang potensi agru, pengelolaan desa wisata, sampai peraturan desa perlindungan satwa liar di desa yang terletak di lereng gunung. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Banyuwangi, Jen Kostolani mengatakan, tujuan dari bursa ini ialah sebagai aduk kreasi antar desa, di mana desa dituntut menjadi desa yang maju dan mandiri, terlebih telah didukung oleh adanya alokasi dana desa dan dana desa yang total besarannya rata-rata 1 miliar rupiah per tahunnya. Jenis inovasinya teridentifikasi terkumpul sebanyak 78 inovasi, yang terbagi dalam bidang sumber daya manusia, kemudian ada bidang kewirausahaan dan juga ada simpatutur. Terkait dengan dari 78 inovasi ini, tidak semua desa ada yang bisa terpilih untuk sebaiknya katakan inovasi. Jen berharap adanya event ini diharapkan setiap desa dapat saling belajar dengan desa lain, dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi desa, seperti halnya soal sampah, keterbatasan SDM, dan tata cara kelola keuangan desa. Akbar Wiana melaporkan.